Eh, sudah kacau. Pak Kapolda, Pak PJ Rumah Supun, Pak Pala Pica, kita sudah kacau. Kita ringgit aja. Polisi, polisi, lebih putih. Badan Pemurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB akhirnya buka suara terkait tuduhan berada di balik kerusuhan di Jayapura saat iring-iringan jenazah ex-gubernur Papua Lukas Enembe. Jubir Nasional KNPB Pusat Wan Suhunia melalui sebuah siaran pers yang diterima Tribunstrip Papua.com Senin 1 Januari 2023 tegas membantah tuduhan tersebut. Suhunia menegaskan KNPB tidak pernah mengeluarkan instruksi secara lisan maupun tertulis untuk menjemput jenazah Lukas Enembe di bandara sampai pengiringan jenazah kekoyah. Kenapa KNPB divitnah terkait beberapa peristiwa yang terjadi dalam pengiringan jenazah Lukas Enembe di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura? Panitia penjemputan dan itu bukan KNPB tetapi pemerintah provinsi Papua sendiri, ujarnya. KNPB secara organisasi tidak terlibat dalam penjemputan jenazah bukan, bukan Panitia Duka Lukas Enembe tuduhan Pangdam 17 Cedrawasi adalah hoaks yang tak bertanggung jawab sambungnya. Dia pun menyayangkan tuduhan tersebut terlebih setiap peristiwa kekerasan di Papua selalu dialamatkan ke KNPB. Padahal berbagi tuduhan selalu tanpa bukti. Disebutkan media masa pun turut menyebarkan propaganda murahan yang bertentangan kode etik jurnalistik. Menurutnya Pangdam Cendrawasi dan Polda Papua punya kewenangan intelijen untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan dan harus mereka yang bertanggung jawab. Jangan menciptakan kegaduhan disepeti tuduhan kepada KNPB kami bisa menurut kepada Prapadilan berdasarkan Undang-Undang Pers. Yang bertanggung jawab penuh keamanan di Papua-Polda Papua, Polresta Jayapura dan Polres Jayapura yang memiliki intelijen yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi gesekan, ujarnya. Mereka petugas keamanan punya tugas untuk menjaga keamanan sehingga mereka bertanggung jawab atas kegiatan penjemputan dan pengiringan jenazah almarhum. Tidak mampu dan gagal menjalankan keamanan dan ketertiban salahkan orang lain sama itu orang tidak bertanggung jawab, lalai menjalankan tugas jelasnya. Menurutnya peristiwa di Jayapura terjadi secara spontan oleh rakyat Papua yang diakomodir oleh Panitia Duka di bawah kontrol pemerintah provinsi Papua sendiri. Kami meminta kepada Pangdam Cendrawasi untuk meminta maaf dan media mengklarifikasi berita hoaks. Pangdam Cendrawasi menuduh KNPB tanpa bukti keterlibatan KNPB dan pernyataan itu salah satu upaya kriminalisasi KNPB, tandasnya.